Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di webfotos.com Kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang saat ini mungkin sering sekali ditanyakan oleh para publisher adsense ya Tentunya dalam hal ini adalah publisher adsense yang menggunakan youtube gitu ya Jadi dalam hal ini yang saya akan coba sharing kepada teman-teman Itu mengenai kenapa sih akhir-akhir ini penghasilan youtube kita itu terlalu drastis gitu ya teman-teman Padahal kalau kita lihat dari viewernya atau dari trafficnya itu kita lihat semakin hari semakin bertambah misalkan gitu ya Tapi kok kenapa hasilnya justru malah makin memburuk gitu Atau penghasilan kita atau cpc iklan kita itu semakin kecil ya Itu kenapa sih alasannya Itu sebenarnya teman-teman Mungkin bagi yang sudah mencari informasi lewat google atau lewat media sosial yang lainnya Sudah banyak sekali yang mengeluhkan permasalahan tersebut ya teman-teman Jadi tidak sedikit Jadi intinya tidak hanya kita yang mengeluhkan penghasilan adsense yang semakin menurun Tapi hampir mungkin sekitar 80% yang saat ini terjun di bidang adsense terutama youtube ya Ataupun juga blogger juga sama ya Itu mengalami hal yang sama teman-teman Mereka semua mengeluhkan karena penghasilan mereka itu semakin hari semakin memburuk atau semakin menurun ya Ini dalam hal ini mungkin teman-teman harus Apa ya intinya ya Harus lebih mengetahui bagaimana sih kinerja sistem adsense itu sebenarnya gitu ya Kenapa kok penghasilan kita semakin menurun Padahal visitor atau viewer kita itu banyak gitu ya Perlu teman-teman ketahui bersama ya Jadi gini teman-teman Saya jelaskannya itu Gimana ya biar teman-teman langsung paham ya Kita ambil contoh nih teman-teman Kita tahu bahwa adsense Bahwa adsense itu mendapatkan penghasilan dari pengiklan teman-teman Ingat adsense mendapatkan penghasilan dari pengiklan Dan kita mendapatkan penghasilan bukan dari google teman-teman Bukan bergantung pada google atau bukan bergantung pada adsense teman-teman Tapi bergantung pada pengiklannya juga teman-teman Coba teman-teman perhatikan atau coba teman-teman pikirkan ya Jika seandainya pengiklan sedikit Atau peminat Iklan atau peminat perusahaan-perusahaan yang ingin Apa membeli atau Apa istilahnya teman-teman ya Jadi intinya gini teman-teman Jadi intinya gini Kalau misalkan peminat iklan atau Kok peminat Peminat pengiklan terhadap google sedikit Maka secara otomatis penghasilan google akan menurun teman-teman Dan itu akan berdampak juga pada kita sebagai publisher adsense tentunya ya Sebagai contoh mungkin kita tahu bahwa Teman-teman tahu gak Koran Atau televisi ya Mereka itu mendapatkan penghasilan dari mana sih Padahal kalau kita lihat Atau kita Ya kita cermati Kita justru melihat Film Melihat Acara-acara Berita dan lain sebagainya Kan kita gak bayar kan Nah terus dari mana sih Media percetakan Ataupun media televisi itu mendapatkan penghasilan dari mana Padahal kita kan tidak bayar sama sekali gitu ya Nah itu adalah salah satu Penghasilannya teman-teman Itu adalah dari Pengiklan Ya Semakin banyaknya Film Semakin banyaknya acara-acara televisi Otomatis Itu akan menarik Menarik banyak perusahaan untuk Menyimpankan atau Apa intinya Ya intinya Untuk menarik banyak perusahaan-perusahaan yang ingin Mengiklankan Perusahaannya Atau mengiklankan produknya Gitu ya Jadi intinya Koran Televisi juga bergantung pada Pengiklan Begitupun dengan adsense teman-teman Begitupun dengan google teman-teman Google itu sangat bergantung pada Pengiklan Jadi jangan salahkan google Kalau misalkan Penghasilan kita sedikit Ya Justru Kita itu seharusnya Harus ikut membantu google Agar banyak peminat Perusahaan Ataupun ya Baik itu Penyedia jasa Ataupun yang menjual produk Itu agar mereka itu Berwinat untuk Membeli jasa iklan Yang ditawarkan oleh google ya Dan itu akan Berdampak sekali pada Kita juga teman-teman Semakin banyaknya pengiklan Yang menggunakan jasa google Maka Penghasilan kita juga akan Ikut naik teman-teman Kalau misalkan google menurun Penghasilan google menurun Otomatis kita juga akan Ikut menurun teman-teman Ya Sebenarnya Mungkin teman-teman juga Masih ingat ya Permasalahan-permasalahan Yang saat ini mungkin Sedang dialami Khususnya di Indonesia Teman-teman ya Kenapa kok Di Indonesia CPC iklannya itu kecil Sedangkan di luar negeri Seperti Amerika Dan benua-benua yang lain Atau negara-negara yang lain Kok kenapa bisa besar ya Tapi Negara Indonesia kok kecil Itu kenapa alasannya teman-teman Memang Susah sih sebenarnya Kalau kita Di Indonesia itu Memang dikatakan susah Mendapatkan CPC yang besar Kenapa Karena Peminat iklan Peminat pengiklan Yang menggunakan jasa google Itu sedikit teman-teman Coba teman-teman ingat Apa ya Permasalahan yang saat ini terjadi Ya seperti misalkan kemarin tuh Gojek online teman-teman Gojek online kan sempat Di Indonesia itu Ya mengalami permasalahan Yang bisa dikatakan sangat Sangat fatal gitu ya Dimana kita Atau dimana Banyak sekali masyarakat Yang Terutama Ojek misalkan nih teman-teman Gojek dengan adanya Gojek Banyak gak kemarin Ojek biasa yang protes Banyak kan Banyak sekali dari berbagai kalangan Yang mendemo Agar misalkan Gojek Ataupun Ya Apa intinya Kendaraan-kendaraan online Yang lainnya itu Agar segera di Berhentikan Itu kenapa alasannya Karena Negara kita itu Belum siap Untuk menerima Atau Untuk memasuki Bisnis digital Teman-teman Belum siap Lain hanya dengan Amerika Lain hanya dengan Negara-negara yang lain ya teman-teman Desainnya itu sekian 90% mungkin Itu justru sudah Memasuki dunia digital Makanya banyak perusahaan Yang Menggunakan jasa Google Untuk Mengiklankan Perusahaannya Mengiklankan Produknya Mengiklankan Jasa-jasa yang lainnya Dan itu menyebabkan CPC iklan desainnya itu Besar teman-teman Jadi Sudah jelaskan teman-teman Bahwa kenapa sih Penghasilan kita saat ini menurun Terutama Publisher yang Ya Targetnya itu Indonesia Kenapa kok bisa menurun Itu karena Salah satu Salah satu penyebabnya adalah karena Peminat pengiklan Yang menggunakan Jasa Google AdWords Nah ya jelasnya gitu ya Yang menggunakan jasa Google AdWords Semakin menurun Teman-teman Maka dari itu Kalau misalkan kita nih ya Kita Kita semua ya Karena jujur saja ya Saya juga merasakan dampak yang sangat drastis Dimana Meskipun viewer bertambah Tapi penghasilan justru Malah Ya bisa dikatakan menurun ya teman-teman Bahkan saat ini tidak sedikit Dari Mereka mungkin Mengalami minus pada adziannya Itu ya Itu ya teman-teman Jadi mungkin Itu adalah sedikit Ya Apa Seri indonesia saya mengenai Kenapa sih Penghasilan kita Akhir-akhir ini menurun Jadi kesimpulannya adalah Karena Peminat iklan Yang menggunakan jasa Google AdWords Itu semakin kecil Maka publisher yang mengambil Target Indonesia Penghasilannya akan Ikut mengecil juga teman-teman Oleh karena itu tugas kita Saat ini Kalau misalkan kita ingin mendapatkan penghasilan yang besar Terutama yang mengambil target Indonesia Adalah untuk membantu Google Bagaimana caranya Agar banyak peminat Yang ingin mengiklankan produknya Yang ingin mengiklankan jasanya Dan lain sebagainya ya teman-teman Terus sebelum saya mengakhiri video kali ini Ini ada apa Ada tips lain atau ada Ada apa ya Ada berapa hal yang mungkin Kenapa sih CPC kecil ya Tadi sudah saya jelaskan bahwa karena Peminat iklan Di negara kita khususnya kecil ya teman-teman Terus Dengan Apa Dengan peminat yang kecil Maka otomatis Saingan Saingan yang menggunakan keyword tertentu itu Juga akan kecil Maksudnya bagaimana teman-teman Misalkan gini teman-teman Seorang perusahaan Atau sebuah perusahaan Yang ingin mengiklankan jasanya Yang ingin mengiklankan produknya Dia misalkan mengambil kata kunci Mobil murah Pas di riset di keyword planner Planner ya Itu ternyata Saingannya sedikit Misalkan ya Dan itu Menyebabkan bahwa si publisher Ya Saya kalau sedikit gini mah Apa 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 itunya Gimana ya Susah juga sih menjelaskannya ya Jadi intinya Kalau misalkan CPC nya kecil Atau saingannya kecil ya Kalau misalkan Suatu keyword Suatu keyword Saingannya kecil Itu justru malah Akan membuat CPC nya kecil Lain hanya dengan keyword Yang memiliki saingan besar Otomatis CPC nya juga Ike besar teman-teman Ya itulah Mungkin Ya mohon maaf ya teman-teman Kalau misalkan Ya penjelasan saya Agak sedikit cepat Karena Kebetulan saat ini Saya ada beberapa Kerjaan Atau ada beberapa Kegiatan lain Yang harus saya Laksanakan Dan Sementara itu Saya ingin Sekali untuk Men sharing Men sharing Apa Atau menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang saat ini Sering ditanyakan oleh Para publisher Terutama yang Masih Newbie Atau pemula ya Gitu ya Baik Teman-teman sampai sini Tutorial saya kali ini Atau sampai sini Sharing saya kali ini Semoga Ini bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Dan jika Teman-teman ya Jika teman-teman Merasa Video tutorial ini Atau sharing ini Cukup bermanfaat Dan Teman-teman merasa bahwa Jika teman-teman Men share ini Kepada orang lain Atau kepada teman-teman kalian Ini akan Bermanfaat untuk mereka Saya akan Teman-teman bisa sharing Atau Oh sorry Saya akan teman-teman Bisa share kepada teman-teman Semuanya Dan kalau misalkan ada Beberapa hal yang Mungkin belum teman-teman Mengerti Atau ada beberapa Pertanyaan yang ingin Teman-teman tanyakan Silahkan teman-teman bisa Menanyakannya di kolom Komentar yang sudah Tersedia di youtube ya Baik Dan nanti saya akan Menjawabnya mungkin Ya kalau misalkan Saya kebetulan Membukanya cepat Saya akan langsung Menjawabnya dan Saya akan berusaha Semaksimal mungkin Untuk membantu teman-teman semuanya ya Baiklah Selamat sukses Selamat dari saya Imran di WebPotos.com